Kita walaupun kita berbicara seperti apa tetap ya gak boleh merasakan bahwa kita aman gak ada ya Iman kita aman gak bisa, nyatanya banyak kan? Banyak orang-orang nakal di penghujung umur, iya kan? Dulu haram, sekarang jadi halal, iya kan? Ada fatwa yang dimodifikasi begitu kan? Dulunya haram, sekarang jadi halal Dulu lurus, sekarang bengkok Gimana yang kita lihat? Ilmu figih, figih itu ditulis waktu di perang salib katanya Hah? Ilmu figih, memang kalau di perang salib, terus para ulama gimana? Kenapa? Kenapa kalau perang salib? Misal, padahal itu salah ya, perang salib itu tahun berapa? Kita fikir di karya Imam Syafi'i itu di tahun berapa? 1500, 150, Hijriah Perang salib kapan? Baru Kalau ditulis, seandainya ditulis iya benar Di waktu perang salib memang kayak ulama kita Hah? Kalau yang berkuasa merah, fatwanya merah Kalau yang berkuasa kuning, fatwanya kuning Tidak begitu Ya? Nah ini bahaya ini Jadi, tapi kalau kita baca lagi Sudah tidak mengherankan Jadi tidak ada kebenaran mutlak kecuali Allah dan Rasulullah Sudah pahami itu ya? Jadi kita boleh kagum pada siapapun Kita boleh mengidolakan siapapun Tapi harus ada alat ukurnya Jangan iya aja, menggih-nggih aja Pokoknya kalau yang ini iya semua Tidak bisa Lihat dulu Kalau yang diharamkan Allah Mereka sobek Kalau yang dilarang oleh Allah Mereka terabas Jangan ikut Jangan ikut Kita akan selamat insyaAllah Ya? Jadi Rasulullah s.a.w. mengajarkan doa kepada kita semua Ya? Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka al-afwa Wal-afiyah Fid-dini Wa-ad-dunya Wal-akhirah Ya Allah Kami minta kepadamu Wal-afiyah keselamatan Fid-dini Agama Agama dulu yang lurus Ya? Orang punya agama yang lurus, yang baik Jangan macam-macam Oh semua agama bagus Dari lurusnya Bukan lurus itu Ya Semua agama bagus Semua agama benar Nanti kita akan masuk surga bersama-sama Gak boleh Keyakinan Keyakinan kita gak boleh Inna dina indallahil Islam Hubungan di dunia Ya baik-baik saja Mereka Lagi senang kita ucapkan Wah ikut Ya? Ikut bahagia bersama mereka Boleh gak ada masalah Tapi dalam akidah gak bisa Ya? Aneh ini Kemudian Kidin urusan dunia Pertama untuk agama Agama yang lurus Punya agama taat Tiba-tiba bilang Selain kelompok saya Kafir semua Selain kelompok saya Masuk neraka semua Cuma kita aja sudah Dia bikin coupling sendiri Surga Ya? Ini gak selamat dong Agamanya gak selamat Kalau gitu Yang bagus Ya? Tidak mudah menyalahkan Tidak mudah mengkafirkan Ya? Punya giroh pada agama Ya? Kemudian Fiddin Wad dunia Selamat dunia juga Gak kena corona Ya? Gak kena apa lagi? Akot Ya? Gak kena Penyakit-penyakit Apapun Kita selamat Jadi dunia Kita gak tau Fiddin Wad dunia Wal akhirat Nanti di akhirat Akhirat bagaimana? Dunia udah selamat Agamanya selamat Ternyata Ada sesuatu yang tidak Ikhlas Kita menganggap itu amal baik Lalu ketemu Allah SWT Kemudian gak Ini gak ikhlas Itu gak selamat namanya Nah kita minta kepada Allah selamat Dunia Ya? Agama selamat Fid dini Wad dunia Wal akhirat Dari ayat ini Disebutkan Kalau seandainya Kalian selalu Mendengarkan suara Fikathiri minal amri La'anittum Kalau kita dengar Omongan orang Langsung kita percaya Setiap kali omongan Orang percaya Kecelaka kalian Nah disubah Tasab Tasabbud Kepastian Benar gak sih? Tetapi Disebutkan Tasabbud itu Ya Tidak berlaku Apabila Kalamullah Gak usah Ada Al-Quran Sudah mengawal begitu Apa benar ini ya? Gak boleh Pasti benar Saudakullahul azim Kalau Allah yang mengatakan Pasti benar Kalau Rasulullah S.A.W.T. yang mengatakan Pasti benar Ya? Kalau berita dari orang Belum tentu Benar Ya? Apalagi sekarang Wartawan dadakan Banyak kan? Ini Dari sini ya Di foto ini Saya foto Bikin berita Percaya orang Ya? Terpapar Misalnya begitu Masjid Abu Abdullah Terpapar Kelaparan Karena Ya? Penceramah terlalu lama Sampai melewati Batas Waktu makan Misalnya begitu Wah jadi berita itu Siapa itu Ustadznya? Wah nanti dicari lagi Dipahas Ya? Bisa kan? Tapi kalau sudah berita Dari Allah Surga neraka Itu wajib percaya Ya? Wajib percaya Makanya Orang yang tidak percaya Kepada Allah Tidak mungkin Bisa bersatu Dengan orang yang percaya Kepada Allah Ya? Kita orang Islam Mau gabung Sama PKI Bisa ketemu gak? Gak bisa Dia gak percaya sama Allah Dia gak percaya sama Allah Gak percaya Kemudian kita bilang Percaya Kita percaya gak apa-apa Ini sudah harus rukun Malah dibalik-balik kan sekarang Korbannya suruh minta maaf Kalau sampai terjadi ini Allah Ini kan jahat namanya Luar biasa Percaya 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 Percaya